Intro Hai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Amin ya robbal alamin Ini tuh kegiatan aku di rumah setelah lebaran Oh ya teman-teman Minal aydin wal fa'idin Mohon maaf lahir batin ya Mohon dimaafkan apabila selama aku ngonten Ada kata-kata yang kurang berkenan Oke ini diawali dari pagi hari ya teman-teman Ini tuh anak-anak udah pada bangun Sekitar jam 8an Ini kita lagi ada di ruang tengah Di ruang TV Lagi pada nonton Setelah anak-anak anteng Diam di ruang TV Aku tuh lanjut ke dapur Aku mau bikin sarapan dulu Tapi sarapan kali ini tuh beda Dari hari-hari biasanya Karena biasanya aku Bikin sarapannya Kalo gak nasi goreng Telur ceplok atau roti ya Kali ini aku mau bikin Mau goreng ulen Ini tuh makanan khas lebaran ya teman-teman Yang wajib ada menurutku Kalo orang Sunda tuh biasanya bilang ulen ya Ini ulen Biasanya aku makannya sama tumisan gitu Dan nanti aku mau balur-balur dulu sama tepung terigu Dan langsung bisa digoreng Gorengnya jangan terlalu kering Biasanya aku gorengnya setengah matang aja Seperti ini teman-teman Aku guling-guling dulu Ke tepung terigu kering Lalu aku goreng di minyak panas Rencananya tuh lebaran kemarin Aku tuh mau bikin konten Karena gak sempet dan riweh banget Jadi aku gak jadi bikin konten Aku tuh cuma pergi satu hari aja Pas hari H aja ya teman-teman Pas lebaran aja Dan lebaran keduanya Aku diem di rumah Gak kemana-mana Dan ini tuh hari ketiga Pas aku bikin konten tuh Ini hari ketiga setelah lebaran Kalo berpergian bawa anak bayi tuh Berasa banget ya teman-teman Berasa capeknya banget Apalagi ditambah bawaannya Yang super banyak Double ya Sama kakaknya juga Jadi lebaran tahun ini tuh Aku lebih banyak diem di rumah Biasanya lebaran tahun kemarin tuh Aku berpergian lagi Setelah lebaran pertama Oke lanjut Ini aku lagi manasin dulu Minyak Dan ini aku lagi goreng-goreng Sambil ngegendong anakku Karena tadi dia rewel Yaudah jadi aku Sambil gendong aja Dan setelah masak-masak Sarapan Lanjut aku mandiin Anak-anak aku Tapi mohon maaf Gak aku record ya teman-teman Karena sekarang-sekarang Anakku yang paling kecil tuh Gak mau banget Kalo ditinggal aku Biasanya dia suka rewel Suka nangis Kalo gak ditungguin tuh Yaudah Mau gak mau Aku gendong aja Kayak gini Kalo mau makan juga Aku gendong juga Jadi riwuh banget ya teman-teman Masya Allah Tapi gak apa-apa Disyukurin aja Nah ini tuh Campuran dari Kentang balado Rendang AC cabai Ini tuh aku Campur-campurin Kayak gini Jadinya Ini tuh namanya Kalo di aku tuh B-B-Y Dan si ulen tadi Enaknya Dimakan sama B-B-Y Kayak gini Nah ini pasangannya Selain ketupat Ini makanan Yang dikangenin banget Saat lebaran Mungkin setiap daerah Atau setiap kota Punya makanan Khas sendiri ya Teman-teman Boleh share ya Di kolom komentar Apa sih Makanan Lebarannya Teman-teman Di rumah Sekarang Dan ini Aku lagi Angetin Semur dagingnya Ini tuh Kesukaan Pak suami Wajib ada Di setiap lebaran Karena aku Gak masak Opor ayam Karena dia Gak suka Yaudah Aku ganti aja Sama Semur daging Ini tuh Semur dagingnya Aku satuin Sama jando Gitu Atau gaji Ya Ini Terus Si airnya Lebih banyak Daripada Semur-semur Biasa Nah kayak gini Teman-teman Jadinya Ini tuh Udah Agak mau Abis juga Si airnya Oke ini Siang harinya Lanjut Aku pengen Ngebasok Jadi kita Pergi Buat Beli basok Tapi aku Makannya Di rumah aja Karena Bawa-bawa Bocil Gak akan Tenang juga Makannya Kalau di luar Jadi aku Bawa aja Ke rumah Pulang Ini tuh Depan Komplek Aku belinya Lanjut Aku juga Beli Debesto Aku beli Ayam Untuk Anak aku Makan Ini Perjalanan Mau pulang Ini tuh Masih Masih Sepi Teman-teman Mungkin Yang lain Masih Pada Mudik Dan Belum Pulang Dan Cuacanya Pun Agak Mendung-mendung Gitu Biasanya Dari Jam Satu Ke atas Bakalan Hujan Gitu Nah Ini dia Basonya Aku beli Dua Baso Karena Anak Aku Gak Mau Katanya Jadi Dia Beli Ayam Aja Nah Ini aku Beli Baso Urat Dan Suamiku Beli Baso Rusuk Yang Besar Itu Aku tuh Gak Terlalu Suka Kayak Baso Rusuk Gitu Terlalu Besar Buat Aku Dan Pastinya Gak Habis Dan Ini Aku Pakai Toge Sosini Aku Gak Pakai Mie Gak Tau Kenapa Setiap Lebaran Pastinya Nyarinya Baso Gak Tau Kenapa Pengennya Yang Seger Seger Aja Gitu Ya Mungkin Karena Emang Enak Ya Makan Makan Yang Bersantan Kayak Gitu Jadi Nyarinya Ya Baso Gitu Yang Seger Seger Pedas Manis Gitu Iya Gak Sama Gak Sih Teman Teman Kebetulan Siang Ini Lagi Hujan Cuacanya Jadi Pas Banget Makan Baso Sambil Hujan Gini Dan Kegiatan Aku Hari Ini Gini Aja Diam Di Rumah Gak Kemana Mana Quality Time Sama Keluarga Aja Nah Ini Dia Basonya Aku Makan Dulu Oke Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Aku Kali Ini Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Sampai Habis Sampai Ketemu Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.